Ya, halo semuanya. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar ya dengan baik? Baik, tadi mohon maaf, tadi suara tidak terdengar karena tadi saya pakai mikrofon. Hai, Mbak Mia. Kita menunggu Mbak Susi, Yana, Afandi ya. Ya, sebentar lagi. Halo semuanya yang sudah join? Halo Mbak Mia. Thank you, thank you. Sudah mampir ya. Oke, suaranya sudah bagus sekarang. Selamat malam semuanya untuk Waktu Indonesia. Kita sambil menunggu Mbak Susi ya, Yana, Afandi, salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita sambil menunggu, ketemu kembali bersama saya Ira, salah satu relawan, aktivis dan juga pendiri Let's Talk. Let's Talk About Sex and Sexualities. Sorry. Di sini masih terlalu pagi dan saat ini di luar sedang badai, badai salju. Jadi mungkin nanti ada suara-suara snowplow. Jadi yang orang-orang yang bertugas untuk membersihkan jalan-jalan dari salju ya. Karena saljunya akan berlangsung hingga sore hari. Nanti sejak semalam gini hari. Siap. Kita menunggu Mbak Susi dulu untuk gabung bersama kita. Terima kasih semuanya yang sudah join bersama saya. Malam mingguan bersama Let's Talk ya. Nah, kali ini kita memasuki edisi yang ke-31. Jadi sudah 31 ya untuk edisi live Instagramnya. Sebentar, saya lagi kontak Susi. Oke. Baik. Mbak Susi sudah di sini. Iya. Halo, halo. Halo, selamat malam Kak Ira. Iya, selamat di sini. Masih pagi sekali. Iya, subhanallah. Selisih berapa jam di sana? 12 ya? 24 jam. Iya. Jadi di sini masih jam 7 pagi. Masih agak gelap dan kebetulan lagi badai, badai salju. Oke. Lagi badai dan dari kemarin seharian sampai hari ini sore. Jadi nanti mungkin ada suara-suara berisik orang yang membersihkan jalanan. Itu jalan raya, snowplow. Apa kabar ini, Jeng Susi? Subhanallah. Saya lagi di Jawa Timur nih, Kak Ira. Di mana sekarang? Di Lumajang. Di Lereng Gunung Merapi. Sedang ini mau ngumpulin anak-anak aktivis untuk membuka ruang, membuat ruang terbuka ramah anak ya. Keren. Siap. Yang di Lereng Gunung Merapi. Ini kita reunian ini ya, Susi ya. Reunion berdua. Virtual, berdua aja dulu. Karena kemarin juga waktu ke Indonesia juga aku ke Fieldwork juga nggak sempat ke Jakarta ketemu teman-teman. Iya, heroik ya ceritanya. Padat banget. Saya baca itu kisahnya, sangat heroik. Padat banget kegiatannya, karena Fieldworknya harus ke sana-sini, sana-sini. Sekalian ngurusin let's talk juga kan, oleh let's talk. Jadi ya, udah nggak bisa ketemu banyak teman. Ya ketemu aja pas misalnya ada teman-teman kayak komisioner kondis perempuan di Bandace, ketemuan. Terus ada teman-teman aktivis yang di Lombok, misalnya di Cirebon, ketemuan. Gitu aja sih. Jadi emang kita nggak ke Jakarta kecuali untuk wawancara visa dan sebelum berangkat. Baik, ini sehat ya? Susi ya? Sehat. Sehat. Kak Ira sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih juga Susi ya, yang sudah memenuhi undangan let's talk untuk bersama kita berbagi cerita, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia. Salam solidaritas, salam sehat, salam sejatera, dan salam let's talk. Nah, seperti ini yang dibahas isyarat untuk let's talk ya. Ini diberikan oleh teman tulik. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sekali lagi pada Susi, guest kita, tonoran sumber kita kali ini. Satu jam setengah kita akan berbincang. Jadi, kita santai aja nih ngobrolnya ya. Santai aja ngobrol-ngobrol. Jadi, beda dengan format talk show yang biasanya ya. Pun pensional. Nah, jadi ini agak nyantai lah gitu. Kita serius, serius tapi santai. Santai tapi serius gitu. Nah, kali ini acara di Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Itu sudah memasuki edisi yang ke-31 gitu. Nah, kali ini temanya adalah penghapusan kekerasan seksual terhadap anak sampai di mana kehadiran negara. Jadi, kita akan membincang ya di malam minggu ini. Jadi, terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Susi untuk malam mingguan bersama kita di Instagram. Nah, untuk teman-teman nanti kalau punya komentar atau pertanyaan, mohon gue silahkan di chat ya. Bisa kasih komentar atau pertanyaan untuk guest atau narasumber kita kali ini. Nah, kali ini kita sudah... Oh, sebentar. Saya menyapa dulu di sini ada siapa ini? Mas Orkoro, ada Mbak Mia, ada Virial Gladys, ada Maya Katulistiwa. Nama sebenarnya saya nggak tahu juga. Mas Hab, ada Mbak Stella. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Ada Kak Karin juga dari Let's Talk. Nah, kita sudah kehadiran Mbak Susi ya. Oh, ada Mbak Cici. Terima kasih Mbak Cici sudah mampir bergabung. Ini juga salah satu aktivis perempuan yang anak ya, Mbak Cici. Bersama Tanoker Rodokombo-nya. Nah, Mbak Susi ini saya akan perkenalkan sedikit dulu ya tentang Susiana Afandi. Jadi, agak canggung juga saya memanggilnya Mbak. Karena Susi ini memang adik kelas saya satu tahun sih. Sebenarnya satu ke satu tahun. Adik kelas di UIN ya. UIN Syarifidaya Tulu, Jakarta. Dan kita sama-sama di Fakultas Da'wah. Dulu ya, Susi ya. Dan kami sama-sama aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Capang Ciputat. Dan pernah sama-sama menjadi ketua ya. Ketua Komisariat ya, Susi. Betul ya? Betul? Ya. Saya menjadi Ketua Komisariat. Kemudian Susi juga pernah menjadi Ketua Komisariat. Kompak dah, Komisariat Fakultas Da'wah, UIN Ciputat. Nah, Susi ini S1-nya seperti saya bilang tadi. Lulusan UIN, Jakarta. Ya, Syarifidaya Tulu, Jakarta. Dan di Fakultas Da'wah sama dengan saya. KPI juga ya, Susi ya. Komunikasi Penyelan Islam. Kemudian S2-nya di Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. atau IPB tahun 2013 selesai. Dan S3 ilmu politik di Universitas Nasional. Nah, ini 2022. Tahun lulusnya sudah lulus atau akan segera lulus nih, Susi? Ini dua minggu lagi sedang tertutup, Kak. Oh, yeay. Kalau di Indonesia namanya apa? Promosi dokter ya? Ya. Belum. Jadi, sedang tertutup dulu baru promosi dokter. Oh, gitu. Oke, setelah itu nanti kita dikabar-kabar ya. Biar bisa ikutan. Ini lewat Zoom atau apa? In person? Both. Langsung, Sisi sudah tetap muka ya? Oh, sudah tetap muka. Berarti kita nggak bisa hadir ya, nggak bisa ikutan. Ya, apapun itu. Congrats ya. Susi sudah sampai ke tahap tersebut. Tahap sedang tertutup. Kemudian nanti promosi dokter untuk sedang terbuka ya namanya ya. Kalau di sini itu lebih ke dissertation defense. Nah, kalau saya dan Farid mungkin masih jauh. Baru selesai collecting data dari lapangan. Baru selesai feed work. Jadi, baru mulai, apa ya. Belum menganalisa data. Masih transcript. Jadi, saya masih sibuk transcribing saat ini. Mau wawancara banyak sekali responden atau partisipan. Jadi, masih jauh, Susi. Masih jauh. Jadi, saya kalah nih sama Susi nih. Susi sudah duluan dokter. Dan saya belakangan. Meskipun satu tahun di atas Susi ya. Semangat ya, Susi ya. Congrats. Nah, Susi ini banyak sekali ya. Penghargaan yang sudah diterimanya. Ada beberapa. Saya tidak akan membacakan semua karena banyak sekali, Susi. Perempuan Inspiratif Ibu Bumi Award dari Hiapolo Filantropi Indonesia di tahun 2021. Itu yang paling terbaru. Kemudian, ada Best Inspiring Professional Award dari Pusat Prestasi Indonesia di tahun 2002. Dan juga dari Women Award. Itu juga dari Pusat Prestasi Indonesia di tahun 2020. Ini artinya masih baru. Sebenarnya masih sangat fresh. Kemudian, Cartoon Next Generation Award dari Komenko RI dan KTP PARI. Nah, pengalaman organisasi Susi dan pengalaman pekerjaan atau profesionalitas Susi juga itu banyak sekali. Misalnya, kalau yang terbaru itu tahun 2017 sampai 2022. Itu untuk periode 2017-2022. Susi ini merupakan komisioner ya. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian, pernah juga menjadi komisioner di BPKN RI. Itu konsumen ya. Badan konsumen ya. Konsumen. Nah, ini gimana ceritanya? Dari konsumen ke anak ya. Komisioner konsumen ke anak. Konsumen anak. Konsumen anak yang diurusin. Oh, oke. Konsumen anak Indonesia. Kemudian, pernah menjadi projek koordinator penelitian di USAID. Kemudian, dosen tidak tetap di Winjakarta. Di Alma Mater ya. Mengabdi ya. Susi ya. Kemudian, pernah juga konsultan program sosialisasi dan pendidikan pemilih berkebutuhan khusus. Nah, penyandang disabilitas. Ini juga nanti akan kita akan ngobong-ngobong nih tentang ini. Anak berkebutuhan khusus atau anak defable atau dengan disabilitas. Tahun 2009. Kemudian, pernah juga menjadi tenaga ahli Komisi 8 di DPR RI. Nah, ini banyak sekali. Kemudian, organisasi kemasyarakatan. Susi juga aktif ya. Sebagai wakil ketua di tahun 2015 sampai 2020 di Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar NU atau Medatul Ulama. Kemudian, menjadi sekretaris di tahun 2017 sampai 2022. Yayasan pendidikan makhluk buku. Kemudian, ketua bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan ikatan pekerja sosial masyarakat nasional tahun 2017 sampai 2022. Dan Kongres Wanita Indonesia sebagai ketua tahun 2019 sampai 2024. Ini banyak sekali pengalaman organisasi Susi ya. Dan, termasuk juga sebagai Dewan Pakar Persatuan Guru Nandatul Ulama tahun 2013 sampai 2018. Nah, pengalaman hubungan internasional juga banyak. Pengalaman kerja sebagai konsultan fasilitas pengembangan masyarakat juga banyak. Saya tidak akan sebutkan karena banyak sekali. Disitunya, bukunya juga banyak nih. Bukunya banyak. Ya, bukunya bisa. Di mana diperoleh nih, Susi? Kalau pengen baca buku-bukunya, Susi. Di penderbitnya, ya. Di penerbitnya langsung. Ya, ini ada show di sini. Ini ada, saya tertarik dengan Dililit Sejarah Potret Gerakan Perempuan. Pustaka Dialogia tahun 2005. Memang sudah lama ya. Tapi kayaknya, saya pengen nih, Susi. Kalau bisa, nanti gimana cara mendapatkannya ya. Ada biografi Aisyah Hamid Bailowi, Ayasan Wahid Hashim tahun 2013 ya. Cerbitnya. Banyak sekali. Ada membangun citra diri kader. Ada wajah perempuan politik di parlemen. Itu penerbitnya KP PRI. Terbitan tahun 2006. Itu banyak sekali ya. Tulisan-tulisan Susi. Jadi nanti kalau ingin mengakses CV atau biografi Susi, bisa hubungi laptop. Nanti kita akan, dengan minta izin kepada Susi dulu, kita akan share nanti ya informasi tentang Susi Ana Afandi. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab santai gitu ya. Halo, Merah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Iwan, ada Kavna, ada siapa lagi ini. Maaf, saya tidak tahu nama aslinya. Karena nama akunnya ada Nuryu, ada Kavna, ada Iwan, 6410. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Nah, kita akan membicarakan tentang persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Ya, kali ini kita khusus gitu. Kita tahu bahwa KP PRI itu bukan hanya mengurus persoalan kekerasan seksual terhadap anak, tetapi salah satu persoalan terbesar dan serius di Indonesia terhadap anak adalah kekerasan seksual. Karena angka kekerasan seksual di Indonesia itu sangat tinggi. Baik, bukan hanya yang menimpa orang dewasa, tapi juga terhadap anak di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia memang sudah memasuki darurat kekerasan seksual saat ini. Terutama 2-3 tahun belakangan ini ketika pandemi menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka angka kekerasan seksual itu semakin meningkat. Sekian harinya, bulannya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak itu masih sangat rentan ya. Orang dewasa juga banyak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, anak-anak yang masih belum punya informasi dan pengetahuan yang banyak dan fondasi yang kuat tentang kekerasan seksual, bagaimana cara mengelapor, apa itu kekerasan seksual. Nah, banyak sekali yang menjadi korban kekerasan seksual. Bayangkan anak, kemudian anak itu defable atau anak dengan disabilitas, baik itu misalnya tuli atau netra, autis, autistik, atau down syndrome misalnya. Nah, bayangkan anak kemudian menjadi sangat rentan ketika anak perempuan, gendernya perempuan atau transgender misalnya. Nah, kemudian defable, bagaimana kemudian anak ini bisa dipulihkan. Bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak korban mereka sebagai anak defable, transgender misalnya. Nah, tentu pendekatan interseksionalitas ini sangat penting. Perspektif anak, perspektif korban, perspektif gender, perspektif defable itu sangat penting untuk dipunyai oleh para penegak hukum, oleh para pendamping, dan oleh orang-orang yang bekerja di beberapa LSM perempuan anak misalnya. Nah, apakah kemudian, pertanyaannya adalah apakah negara itu sudah hadir, sudah memiliki political will yang cukup kuat, itu untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menimpa anak, yang saat ini sedang marah. Coba lihat di berbagai daerah, di berita-berita, bagaimana kekerasan seksual itu sering dialami oleh anak-anak. Dan kita tahu, anak-anak ini mengalami kekerasan seksual, itu bukan hanya di luar rumah atau di publik, tetapi juga di dalam rumah. Itu artinya rumah bukan lagi menjadi tempat yang aman, rana atau domen yang aman buat anak-anak, karena pelakunya adalah orang-orang dekat, orang-orang yang dikenal dan punya hubungan keluarga dengan anak. Ayah, ayah kandung, ayah diri, kakek misalnya, kakak-kakak laki-lakinya, taman, gitu ya. Dan bahkan bukan hanya itu, di publik atau di luar rumah, sekolah itu juga sangat menjadi tempat yang sangat rentan buat anak-anak, mengalami kekerasan seksual. Sekolah dan bahkan pesantren, tempat yang kita anggap quote-unquote suci. Pesantren, kemudian tempat mengaji, bahkan masjid, itu juga menjadi tempat yang sangat mengerikan buat anak-anak. Dan ini sangat menyedihkan, ironis, prihatin buat kita. Di mana sekarang tempat yang aman buat anak? Di saat pandemi, kekerasan seksual berbasis online, itu banyak sekali terjadi. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya politikal negara, politikal pemerintah, gitu ya, dalam melakukan pemenuhan hak-hak korban, terutama anak, ya. Bagaimana kemudian penanganan kekerasan seksual yang komprehensif terhadap anak? Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya, tahun 2014 ya, 2014 ya, nomor 35, itu cukup memadai, gitu ya, untuk menjawab persoalan keterasan seksual terhadap anak? Apakah sudah ada pendidikan kesehatan reproduksi, seksual, dan seksualitas di sekolah-sekolah misalnya, atau di luar rumah? Lalu bagaimana kita menjawab persoalan ini? Bagaimana kemudian negara melalui, salah satunya adalah melalui representasi KPAI ini? Jadi dia melakukan advokasi, kampanye, kemudian pencegahan kekerasan seksual terhadap anak? Ya, apakah sudah ada program-program pendidikan seks dan seksualitas untuk anak tadi? Lalu bagaimana persoalan-persoalan persawinan anak, kekerasan dalam masa pacaran, misalnya kemudian kehamilan anak, yang anak harus mengalami stigmatisasi, dikeluarkan dari sekolah karena hamil, misalnya sementara pelakunya bebas, gitu. Padahal ini anaknya adalah korban. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita diskusikan kali ini bersama salah satu komisioner KPAI, Susiana Afandi. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih mendalam, mungkin kita lebih ingin menggali sedikit saja di awal itu cerita tentang Susi sendiri, gitu. Susi, mungkin bisa cerita secara singkat, ya Susi, ya. Bagaimana sih awalnya bukti itu bisa terlibat menjadi komisioner KPAI, gitu. Setiap kapan Susi punya kepedulian terhadap persoalan, persoalan dan concern terhadap anak, gitu ya, persoalan-persoalan anak di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi, memotivasi Susi itu kemudian untuk gabung di komisioner KPAI? Bisa cerita sedikit, Susi? Silahkan. Kita mulai dari situ dulu. Ya, terima kasih Kak Ira, saya mengapresiasi terhadap live Instagram. Ini sangat penting, selain soal edukasi tentang perlindungan anak, juga bagaimana kemudian mempromosikan pendidikan sek bagi anak, ya. Nah, jadi terkait itu ada terkait motivasi, ada dua motivasi, ya. Yang pertama internal. Dari sisi internal, pertama dari latar belakang pendidikan saya. Nah, jadi latar belakang pendidikan. Kalau Kak Ira itu kan di komunikasi penyiaran Islam. Saya di pengembangan masyarakat Islam, Kak. Oke. Nah, jadi saya di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Latar belakang pendidikan saya ini memang sosiologi banget. Yang kemudian, satu latar belakang pendidikan. Yang kedua, latar belakang sebagai aktivis organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi, sejak mahasiswa, saya itu melakukan advokasi terhadap anak-anak jalanan. Nah, waktu itu kami masih ingat bahwa bagaimana kemudian kehidupan anak-anak jalanan itu sangat rentan terhadap, bukan hanya soal penelantaran, kemiskinan, tapi yang paling kerentanan bagi anak-anak jalanan itu adalah kerentanan menghadapi kekerasan. Karena dunianya keras. Nah, ketika itu kami, apa ya, ada rumah singga, rumah singga Kuspita, gitu ya. Terus kemudian rumah singga Nandadian Nusantara. Kami menjalin sampai sekarang. Nah, jadi kita, saya sendiri melakukan interaksi dengan anak-anak jalanan, kemudian melakukan pendekatan psikososial, juga pemenuhan hak, gitu. Itu sejak 24 tahun yang lalu, Kak. Jadi, sejak 24 tahun yang lalu. Artinya dari sisi internal. Kemudian, dari sisi eksternal, apa yang motivasi? Jadi, begini. Yang motivasi saya, kemudian untuk kemudian terlibat di KPAI, yang pertama saya lihat itu bahwa kementerian lembaga yang menangani anak, itu ada sekitar, kementerian langsungnya ada sekitar 10, Kak. 10 sampai 15 kementerian. Terus, belum lagi kemudian di tingkat pemerintah daerah. Nah, kemudian tingkat pemerintah daerah itu sampai layanannya sampai ke desa. Tapi, masing-masing kementerian lembaga harus kita katakan pada saat itu, kenapa kemudian mendorong saya masuk KPAI, mereka menghadapi ekosektoral, gitu. Jadi, ekosektoral sulit sekali berkoordinasi. Padahal, pembagian kemenangan di Republik ini, tugas dan kemenangan itu kan sudah dibagi habis. Nah, misalnya ekosektoral itu misalnya gini loh, ini kan bukan wilayah saya. Nah, padahal persoalan anak itu beda dengan persoalan ketika saya menjadi komisioner BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kalau persoalan konsumsi kan kita sudah langsung memproduksi, kan? Kita langsung tegur produksinya, gitu. Tapi kalau persoalan anak ini kan persoalan nyawa. Ya kan? Bisa kita bayangkan misalnya, bagaimana kemudian layanan kesehatan itu menjadi kemenangannya Kementerian Kesehatan. Kemudian, layanan penelantaran itu kemenang Kementerian Sosial. Tapi, pejabat-pejabat atau bagian bawah di Kementerian lain tidak akan bisa diintruksi oleh sektor yang lain. Jadi, ekosektoral itu sangat kuat. Itu yang saya lihat. Nah, yang kedua, faktor eksternal ini, SOP layanan. Jadi, saya itu masuk motivasi saya, masuk KPI, ingin mendobrak itu. Bahwa persoalan layanan kepada anak itu harus sekarang, harus segera. Kalau anak itu terlantar, gitu ya, maka misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, Sabtu, Minggu itu kan kantor tutup. Apakah kemudian kalau anak terlantar, dia tidak makan tiga hari? Tidak bisa begitu. Kita tidak berlaku untuk layanan. Oke, kalau misalnya saya dikriminalisasi, silakan saya dikriminalisasi. Kami mendobrak itu. Jadi, saya masuk ke KPAI, kemudian membuat SOP. SOP yang tadinya tidak ada. SOP itu, gitu ya. Jadi, kita itu membuat SOP itu sampai 90 SOP. Termasuk kita pengarus utamaan perlindungan anak di dalam korban bencana. Itu juga kita hasil ngedor-ngedor kementerian. Karena kementerian bilang gini, kita kok nggak pernah terpikir ya, Bu? Terus kemudian sekolah ramah anak. Kita kok nggak pernah terpikir ya, Bu? Jadi, kita niatnya itu sebagai aktivis itu memang gedor-gedor gitu, Kak. Itu faktor eksternalnya. Jadi, singkat ceritanya begitu lah, kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Susi sudah berbagi ya. Ternyata 24 tahun yang lalu ya, Susi ya. Sudah punya concern yang serius ya. Tadak persoan-persoan anak di Indonesia. Karena memang persoan anak di Indonesia ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada penelantaran anak, belum lagi anak-anak jalanan gitu ya. Anak yang mengalami tadi kekerasan seksual atau kekerasan dalam bentuk lain. Itu banyak sekali memang. Nah, baik tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Susi punya fokus dan concern terhadap anak-anak ya. Kemudian Susi memaparkan bahwa ada baik secara internal dan eksternal ya. Faktor-faktor internal dan eksternal yang kemudian membuat Susi itu akhirnya memutuskan untuk bergabung di KPAI dan membenahi bersama KPAI gitu ya. Dan yang disebutkan Susi tadi adalah adanya pendekatan yang sektoral gitu ya. Menurut bahasa Susi adalah adanya ego sektoral. Karena memang untuk persoalan anak dan perempuan ini memang tidak bisa kita punya ego sektoral atau sendiri-sendiri bekerja sendiri-sendiri tanpa kerjasama atau kolaborasi, aliansi, sinergisitas, dan kolaborasi gitu ya Susi ya. Karena memang semuanya saling terhubung gitu. Nah, baik di pemerintah ataupun di luar pemerintah. Nah, sekarang kita ingin masuk ke KPAI sendiri nih Susi. Nah, kalau Susi juga bisa cerita secara singkat bagaimana sebenarnya sejarah atau latar belakang dibentuknya KPAI itu di Indonesia gitu ya. Secara singkat saja kita ingin tahu sebenarnya apa yang latar belakang ini. Karena kalau Komunas Perempuan kita tahu tuh ya apa yang latar belakang ini terbentuknya Komunas Perempuan gitu. Nah, ini kemudian sejauh mana sebenarnya KPAI itu bisa merefleksikan gitu ya, memberikan informasi ke kita bahwa ini pemerintah ini punya political will nih yang kuat gitu ya. Negara punya political will yang kuat, yang responsif misalnya yang mendukung dan juga aktif dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Apakah memang seperti itu Susi? Apakah memang ingin menunjukkan political will pemerintah? Atau ini cuma, oh oke yang penting sudah ada KPAI, ya sudah. Yang penting masyarakat tahu kita punya tapi kemudian tidak aktif, tidak proaktif dalam memenuhi atau mempromosikan penegakan hak-hak anak di Indonesia dan juga dalam pemenuhan hak-hak atau pendampingan anak-anak menjadi korban kekerasan ya, terutama kekerasan seksual. Silahkan Susi. Ya, terima kasih Kak Ira. Jadi memang harus kita aku ya kalau ngomong sejarah, nah ini tidak lepas dengan kebijakan internasional ya, sama dengan kebijakan SDGs lah ya, kenapa Indonesia mengikuti. Jadi bagaimana kemudian sejarah berdirinya KPAI, itu terkait komitmen Indonesia dalam keikut sertaan pada konvensi hak anak dalam sidang umum di tahun 89. Nah, pada waktu sidang umum PPP itu di New York tahun 89 itu kan kemudian karena Indonesia ikut meratifikasi konvensi hak anak, maka otomatis pemerintah punya kewajiban. Nah, artinya pemerintah punya komitmen yang komitmen itu ditandatangani di tingkat dunia. Kemudian selanjutnya pada tahun 90, artinya satu tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 36 tahun 90. Nah, ini sebenarnya sudah menunjukkan komitmen atau political will pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain untuk melaksanakan konvensi hak anak. Nah, termasuk kemudian melakukan deklarasi, Indonesia juga ikut deklarasi ketika itu. Nah, kalau dari tahun 90 terus kemudian ke tahun 2002 itu butuh 12 tahun. Nah, untuk kemudian terbit undang-undang perlindungan anak, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang ditandatangani Presiden itu kan cepat ya, tanggal 20 Oktober tahun 2002. Nah, jadi, tapi gini, kenapa kemudian 12 tahun? Kenapa undang-undang IKN saja cuma 5 bulan gitu ya? Inilah problemnya. Saya pernah kerja di DPR, Kak Ira, saya pernah jadi tenaga ahli di DPR. Memang DPR itu, kalau kita petakan itu kan ada dua, komisi mata air gitu ya. Komisi mata air itu komisi yang basah-basah gitu ya. Komisi energi, komisi politik gitu ya. Komisi mineral. Nah, komisi ada lagi juga komisi air mata. Nah, komisi air mata itu komisi 8, 9, 10. Nangis terus di situ kerjanya kan. Karena, nah komisi air mata inilah yang kemudian regulasi itu terbitnya lama. Jadi, saya tidak kaget bagaimana kemudian perjuangan misalnya teman-teman di RUU-PRT gitu ya, perlindungan tenaga, apa namanya, perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Membutuhkan waktu lama. Lah, undang-undang perlindungan anak sendiri saja butuh waktu 12 tahun. Undang-undang PKDRT coba, berapa tahun membahasnya? Belum lagi kemudian undang-undang trafficking, undang-undang perlindungan tenaga kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Kita selalu menghadapi persoalan yang kemudian melihat bahwa oligarki itu kemudian menjadi ketakutan ketika kepentingan patriarki ini terganggu gitu loh. Saya melihat ke sana gitu, sehingga proses undang-undang ini sangat lama, 12 tahun. Nah, itulah kemudian di mandat undang-undang ini di pasal 76 itu untuk membentuk KPAI. Jadi, tahun 2002, Presiden Megawati itu kemudian menandatangani, 20 Oktober tahun 2002, kemudian tahun 2004 KPAI berdiri. Nah, sebenarnya heroik tentang anak itu setelah konvensi anak ada sisi sejarah sendiri, yakni teman-teman NGO itu mendirikan namanya Komnas Anak. Dan waktu itu juga negara memfasilitasi melalui peraturan menteri sosial. Nah, fasilitasi dalam bentuk, fasilitasi kerjasama dengan kementerian, juga fasilitasi sarana-perasarana. Nah, maunya Komnas Anak ini inginkan mereka, sebenarnya mereka berjasa terhadap pembahasan undang-undang perlindungan Anak ini. Ini kemudian tidak menjadi mandatori di dalam bunyi dalam undang-undang. Sehingga pada waktu terbentuknya ini, kemudian mandat undang-undang memandatkan untuk badan negara itu namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kemudian political will itu sudah ada di sana? Nah, kalau tadi Kak Ira menyampaikan, jadi political will itu sudah nyata nampak di sana, meskipun kita juga harus mengakui bahwa Indonesia sebagai bagian dalam sistem dunia, itu, apa namanya, berkomitmen gitu loh. Kalau misalnya tidak ditekan, apakah komitmen ya? Wah, 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 alam bisuap gitu ya. Ini kan sama dengan undang-undang yang lain. Undang-undang perlindungan konsumen juga sama, hasil ratifikasi. Nah, terus kemudian artinya paling enggak bahwa komitmen inilah yang kemudian membuat pemerintah kemudian ya mau nggak mau ya harus mendirikan. Nah, terus kemudian apa bedanya antara KPAI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Nah, posisinya di mana KPAI? Nah, sebagai state body, KPAI itu memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi, kata kuncinya di pengawasan, Kak. Makanya ini juga menjawab nanti kalau misalnya Kak Ira tanya program. Karena penyelenggaraan perlindungan anak itu menjadi tugas kewenangan kementerian lain. Jadi kan gini, di Republik ini tugas dan fungsinya itu kan hulu hilir. Hulu hilir itu di tingkat hulu yang pada aspek pencegahan, pada aspek sosialisasi, sosialisasi, edukasi itu ada di Kementerian Pendidikan. Terus kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terus kemudian BKKBN, dan lain sebagainya. Nah, KPAI itu adalah melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Nah, jadi kalau anak ini mulai dari dia di dalam kandungan. Artinya, anak mulai dari kandungan sampai usia 18 tahun, dalam kandungan kewenangannya siapa? Kewenangan Kementerian Kesehatan sampai dia 18 tahun. Kemudian ketika anak sekolah, kewenangannya siapa? Kewenangannya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Nah, ketika anak menjadi korban, kewenangannya siapa? Kewenangan Kementerian Sosial untuk proses rehabilitasi, proses psikososial, proses rujukan pemenuhan hak anak. Nah, terus kemudian pada aspek penegakan hukum, ketika anak menjadi korban, itu menjadi kewenangan APH, aparat penegak hukum. Nah, tugas dan fungsi ini dilakukan oleh Kementerian Lembaga, di mana KPAI itu adalah di dalam undang-undang mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak itu, Kak. Nah, terus kemudian apa peran khusus KPAI? Nah, peran khusus KPAI itu tadi melakukan pengawasan. Terus kemudian menghimpun data dan informasi, melakukan telah pengaduan masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah terkait perlindungan anak. Jadi, gampangannya kemudian secara sederhana memahami KPAI itu ada di hilir. Jadi, hilirnya itu kalau sudah kejadian, gitu, itu seperti LBH, lah. Kalau LBH itu kan di hilir dulu. Dia kejadian, baru dia mendampingi, kan, atau menangani. Jadi, dia kejadian, ada kejadian pelanggaran anak, itu kemudian KPAI melakukan penanganan, gitu ya, negara hadir untuk memberikan perlindungan. Bagaimana kemudian upaya perlindungan yang dilakukan, gitu ya, perlindungan yang dilakukan itu terkait, yang pertama, yang pertama untuk penegakan hukum, tugas KPAI itu adalah mengakukan pengawasan terhadap penegakan hukum. Nah, kalau misalnya, kalau anak, untuk kekerasan terhadap anak ini, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu sebenarnya bagaimana kemudian negara itu hadir bahwa kasus yang berkaitan dengan anak, prinsip yang dikedepankan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi, kepentingan terbaik bagi anak artinya apa? Artinya, apa namanya, misalnya, misalnya dokter, gitu ya, dokter itu mengeluarkan hasil visum, itu bukan hanya visum sebagai dia tenaga medis, tapi kemudian visum itu juga harus mampu mendukung upaya proses penegakan hukum. Ya kan? Kalau enggak, kalau pada konteks anak, apalagi anak penyandang disabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, jangan diminta dia untuk membuktikan aduannya, akan sulit. Nah, akan sulit membuktikan aduannya, gitu ya, bahwa kan proses di KUHP kita ini kan permasalahannya bahwa seorang korban itu harus membuktikan, gitu. Bagaimana membuktikan? Dia diperkosa siapa saksinya? Enggak bisa. Ini di, jadi ada kekhususan-kekhususan untuk yang berkaitan dengan penyidikan kepada anak. Kekhususan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 12, gitu ya, tahun 99. Nah, di tahun 2012. Jadi, Undang-Undang ini mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, gitu ya. Jadi, misalnya, unit PPA itu dibentukkan dalam rangka itu. Dalam rangka bahwa ini nggak bisa didekati dengan represif, gitu ya. Dengan apalagi korban itu kemudian di stigma, apa nggak bisa. Unit PPA di kepolisian itu juga harus dibekali, misalnya KPAI mendorong unit PPA itu untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan atau keahlian bagaimana melakukan penyidikan kepada kasus-kasus anak. Ini yang sekarang kita dalami, Kak, yang nggak kita rekomendasi adalah bahwa layanan-layanan, layanan-layanan untuk penanganan anak ini harus menghadirkan orang yang ahli di bidang disabilitas. Karena ketika kasus penyandang disabilitas, polisi tidak punya keahlian, gitu. Makanya artinya psikologi, gitu ya. Psikolog juga nggak punya keahlian, gitu ya. Yang ada sekarang ini yang minim, yang akan kita dorong kepada pemerintah bahwa tenaga-tenaga layanan baik di kepolisian, kemudian di lembaga layanan, dan juga di pusat-pusat rehabilitasi, itu membutuhkan orang-orang yang paham. Kemudian, pertama, paham tentang perspektif anak, perspektif perlindungan. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip. Jadi karena prinsip, maka berpihaknya memang ke anak, gitu. Nah, apa namanya, makanya cara dan yang lain sebagainya itu kasus-kasus yang dengan anak ini agak berbeda, Kak. Nah, itu tadi tentang penegakan hukum. Yang kedua, kita kalau misalnya kasus untuk sengketa-sengketa perlindungan anak, itu biasanya kasus sengketa pelanggaran hak anak ini misalnya kasus pendidikan. Terus kemudian ada kasus misalnya keluarga. Nah, itu KPAI mendapat kewenangan dari undang-undang untuk melakukan mediasi. Nah, KPAI bermanang sebagai mediator. Hanya persoalannya di Republik ini, peran mediator berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor satu, itu sangat lemah, gitu ya. Sangat lemah itu, makanya kitanya ini yang harus kuat, gitu kan. Kenapa? Karena peraturan Mahkamah Agung itu kan mediator itu kan hanya sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi. Keputusan itu adalah keputusan orang yang bersengketa. Nah, itu untuk yang terkait sengketa pelanggaran hak anak. Terus kemudian, untuk yang tadi, Kak, untuk anak yang kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, gitu ya, KPAI melakukan pengawasan terkait pengawasan terkait apa ya, pemenuhan rehabilitasi rehabilitasi anak. Rehabilitasi ini, selama ini kan baru ada rehabilitasi sosial yang optimal, ya. Nah, rehabilitasi psikis itu, itu rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi psikologis. Selama ini kita banyak mengalami hambatan, itu justru di aspek keluarga. Nah, aspek keluarga itu artinya, banyak keluarga itu nggak mau anaknya direhabilitasi. Maluku, nanti kalau keluar rumah, dia, masyarakat jadi tahu kalau dia punya masalah. Nah, jadi negara itu sebenarnya sudah menyediakan fasilitas rehabilitasi. Nah, kalau korban, anak sebagai korban kekerasan seksual, kemudian tidak lolos atau tidak berhasil direhat, inilah yang bahaya. Bahaya kenapa? Karena, apa, hasil pengawasan kami, Kak, orang anak-anak yang terlibat trafficking, gitu ya, menjadi korban trafficking, atau anak-anak yang bekerja di sektor-sektor bahaya, gitu ya, di, apa namanya, sektor bahaya itu, misalnya yang, apa namanya, anak-anak yang kemudian jadikan eksploitasi seksual, itu mereka itu yang di, apa ya, istilahnya kalau orang bertahun, bilang itu perek ya, perempuan eksperimen ya, atau kali menyebutnya itu eksploitasi seksual di pelajuran-pelajuran itu, mereka bisa terjerumos ke sana, itu bukan, bukan pada saat usia sudah dewasa, dari 12 tahun, Kak, gitu, jadi yang kita lihat itu kan orang dewasanya, gitu kan, padahal mereka ada di situ itu dari 12 tahun, misalnya, dipijat plus-plus terus kemudian di karaoke, gitu, mereka rata-rata menjadi korban kekerasan seksual tersebelumnya, yang mereka tidak tuntas mendapatkan rehabilitasi, tidak tuntasnya itu, lebih banyak disebabkan karena faktor lingkungan keluarga yang kurang mendukung, anak itu menjadi beban, gitu ya, mereka itu, apa, susi, sepertinya internetnya kurang, sinyalnya kurang stabil ya, ya, kurang bagus, oke, halo, ya, 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 sepertinya memang internet di sana, di tempat susi emang kurang stabil, ya, masih, bisa dengar ya, susi, bisa dengar saya? bisa, saya bisa dengar, oke, memang gambar susi agak blur, blur, dan suaranya putus-putus, nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, susi ya, ini juga ada pertanyaan di chat, di chat IG kita, terima kasih pada kawan-kawan yang baru bergabung, disini ada Kak Valentina Segala, ada Iqbal Fahmi, Megatriani, ada Yanda, Lia Berani, ada Kak Ana, disini yang baru, dari Makassar ya, Kak Ana ini, ini nyaman anak, baik, nah, ini tadi kita sudah, sudah dengar dari susi ya, bahwa sebenarnya peran, atau posisi dan tugas dari KPI sendiri adalah pengawasan, gitu ya susi ya, pengawasan perlindungan anak, program-program yang kemudian dilakukan oleh kementerian, berbagai kementerian di Indonesia, dan juga kepala-kepala daerah, gitu anak, tetapi, ada dua pertanyaan susi yang mendasar, kalau memang tugas utama dan posisi KPI adalah, pada pengawasan, sejauh mana kemudian mandat itu, ya mandat pengawasan itu kemudian memberikan, kewenangan kepada KPI, misalnya untuk memberikan sanksi, gitu ya, atau apa sih yang KPI lakukan, kalau misalnya ada kementerian negara, yang tidak melakukan fungsinya dengan maksimal, tidak memberikan, misalnya, apa, penanganan atau kemenuhan korban, kekerasan seksual yang dialami oleh anak, misalnya ya, entah itu KPI, misalnya, atau kementerian, misalnya Depkes, kementerian kehukuman, misalnya, apa, HAM, kementerian HAM, kemudian kejaksaan, dan lain sebagainya, atau kepala-kepala daerah, misalnya di tingkat wilayah atau daerah di Indonesia, itu yang pertama, kemudian yang kedua, tadi Susi bicara tentang, hulu hilir, gitu ya, hulu hilir ini, ini kan sebenarnya agak, kalau tadi, apakah memang kita, kita tahu bahwa, hulu hilirnya ini, kemudian sangat, bisa berkolaborasi, beraliansi dengan baik, ataukah memang, seperti yang Susi sebutkan tadi, masih ada ego sektoral, yang kemudian dilakukan secara terpisah-pisah, lalu bagaimana kemudian kita memastikan, bahwa hulu hilir ini, tidak dilakukan secara terpisah-pisah, publik, itu pertanyaan dari Pak. Ya, terima kasih Kak Ira, jadi saya jawab yang terakhir dulu, nah, jadi kita, apa, metode, kan gini, mandat, mandat negara kepada KPAI itu, terkait pengawasan, itu juga memberikan masukan, terkait perlindungan anak ya, kepada pemerintah, dalam hal ini juga pemerintah daerah, makanya kita lewat di situ, untuk membongkar, ego sektoral itu, nah, membongkar ego sektoral itu lewat di situ, lewatnya adalah, yang kita lakukan strategi itu, misalnya, kalau kasusnya, bukan kasus pemenuhan hak, ya, kalau, hasil telah A, telah A KPAI itu, kemudian, rekomendasi atas kasus itu, bukan untuk rujukan pemenuhan hak, maka, kalau pemenuhan hak itu kan memang sektoral, Kak, ya kan, pemenuhan hak, misalnya, anak ini butuh makan, maka itu kemenangannya siapa, itu kita ujian, tapi di luar kasus itu terhadap penanganan kasus, kita selalu masuknya itu adalah koordinasi lintas sektor, nah, jadi kita suratnya itu, kita tidak pernah membuat surat, ya, misalnya gini, terhadap kasus misalnya, kasus kekerasan yang dilakukan guru gitu, atau misalnya kasus kekerasan seksual di Lampung itu, terhadap anak disabilitas, maka yang kita panggil itu pemerintah daerah dan OPD, jadi di situ kita sebutkan bahwa mohon diadakan rapat koordinasi yang menghadirkan OPD, organisasi perangkat daerah, nah, di dalam organisasi, di dalam rapat dengan OPD inilah kemudian, kita paparkan bahwa ini ada keterlibatan lintas sektor, nah, keterlibatan lintas sektor itu kita sebutkan, dalam keterlibatan lintas sektor, sampai sekarang, selalu di dalam penanganan kasus, kita tidak pernah memanggil satu sektor, nah, kita minta pemerintah daerah untuk kemudian, memanggil semua OPD, nah, jadi itu satu, yang kedua, sama dengan yang di pusat, pusat juga sama, di dalam case conference, misalnya kasus ini, kasus anak dipukulin ibunya gitu ya, yang kita panggil itu bukan kepolisian saja, tapi kementerian pendidikan, kementerian sosial, kementerian kesehatan, semuanya kita panggil, untuk case conference, jadi, tradisi ini, Alhamdulillah, juga diikuti oleh kementerian sosial, dan kementerian pemberdayaan perempuan, di dalam penanganan pelanggaran hak anak, jadi, kita kan membangun tradisi, membangun sistem gitu, membangun sistem untuk tidak lintas sektor gitu ya, karena kalau, kalau misalnya, misalnya kasus kekerasan seksual, yang terjadi di kota Depok gitu ya, nah, nanti, karena semuanya kita panggil, semua sektor itu, akhirnya, dinas kesehatan datang, dengan medisnya, untuk melakukan, pemeriksaan kesehatan, di sana lah, tadinya itu kan ada, ada dugaan penelantaran, tadinya, kasusnya itu, kasusnya itu adalah, kasus, tentang perizinan, perizinan, panti sosial, tapi, karena dinas kesehatan datang, terus, kemudian, karena dinas sosial itu, melakukan sosialisasi, peksos, ghost to campus, disitulah kemudian diketahui, terjadi, apa, tindak pidana, eksploitasi seksual, kepada anak-anak panti, yang jumlah anak pantingnya, sampai 74, Kak, nah, artinya, disinilah, kalau kita melibatkan nintas sektor, kemudian, semua bekerja, gitu, semua bertanggung jawab, tidak kemudian saling lempar, ini bukan keunangan saya, kenapa kamu memerintahkan saya, saya kan bukan, anak buamu, gitu, nah, ini yang kita, ini, kita dobra sistemnya, terus, kemudian, terkait tadi, terkait tadi, yang Kak Ira sampaikan, yang pertama, bahwa, kalau misalnya, itu, terjadi, bagaimana kemudian memberikan sanksi, nah, kita memang tidak punya keunangan, untuk memberikan sanksi, nah, artinya, dengan kita panggil itu, sebenarnya, dengan adanya surat itu, selama ini sih, kita takut ya, karena kan, orang-orang berkasus, itu kan gini ya, secara psikologi, kita pahami bahwa, ketika orang punya kasus, itu dia itu sudah, pikirannya itu kan sudah negatif, makanya, ini mungkin apa, KPAI memang gini, apa ya, KPAI tidak punya garis instruksi, tapi, tapi KPAI kemudian, punya, punya kewenangan, untuk memanggil, memanggil kementerian, lembaga, termasuk, termasuk pemerintah daerah, untuk melakukan klarifikasi, terhadap kasus, terhadap penanganan, dan, Alhamdulillah, sampai sekarang, semua, apa namanya, semua yang, yang kami, rujuk itu, dan kami lakukan, kecuali yang ada, ada hal yang terkait kebijakan ya, kalau terkait kasus, itu sampai sekarang, itu tidak ada hambatan gak, kalau terkait kasus, nah, kecuali kalau terkait, kebijakan, kebijakan misalnya, apa namanya, misalnya, rekomendasi kami, agar, masing-masing KL, gitu, melakukan kebijakan, bla bla bla, itu memang membutuhkan, membutuhkan waktu, nah, yang selama ini, menjadi hambatan itu, justru di faktor sosialnya, Kak, itu, nah, itu yang, yang kami hadapi, faktor sosial itu, misalnya, tadi yang kami sampaikan, misalnya, anak ini kan, harus, apa namanya, kemarin itu, kami menghadapi gini, kami menghadapi, kasus, ada, anak korban kekerasannya, dilakukan oleh sopir, terus kemudian, ketika mau direhabilitasi, oleh ibunya gak boleh, ini, ini yang sekitar ini, Kak, yang, yang hambatan, hambatan di masyarakat, itu seringkali terjadi, di faktor sosialnya, faktor yang, menganggap bahwa, ketika, ketika kasus ini, ditangani, maka itu sama dengan, membuka aib keluarga, gitu loh, nanti keluarganya, menjadi perbincangan, itu kan pernah juga terjadi, di kasus pendidikan, misalnya, ketika, sekelas itu nyontek, gitu ya, ada yang mengadukan, kemudian yang mengadukan ini, kemudian justru, dikucilkan di masyarakat, justru dibully, inilah yang membuat, persoalan-persoalan, kita di political will itu, kemudian, butuh dukungan, partisipasi masyarakat, untuk menegakkan 2P, 2P itu menjadi pelopor dan pelapor, nah, itu kak, jadi, terkait tadi, pemanggilan kasus, terus kemudian, kita kalau intervensi, kita tidak punya kemenangan, untuk intervensi, terhadap penegakan hukum, maupun ke ini, tapi, kita, apa namanya, tadi, dari hasil pengawasan, kemudian, kita, apa, merujuk, kemudian, memberikan rujukan, kepada pemerintah daerah, kepada kementerian lembaga, juga, kemudian, dalam hal penanganan, rekomendasi penanganan, jadi, kalau KPAI, ini bedanya KPAI, dengan BPKN ya, jadi, kalau BPKN saya dulu itu, rekomendasi itu bisa satu tahun sekali, karena terkait, peraturan perundangan, bukan penanganan kasus, kalau kami, rekomendasi itu per kasus, kak, gitu ya, jadi, kalau kasusnya itu ada seribu, ya seribu surat, seribu, bisa jadi, kalau pihak-pihak terkait itu ada, enam, karena kita kan modelnya layanan, kan, layanan kepada anak ini, gitu, oke, ya, terima kasih, Susi tadi, Susi jelaskan bahwa, per kasus ya, kalau KPAI itu per kasus, nah, sehingga tadi, banyak surat yang diajukan, apa, KPAI gitu ya, untuk mencoba menyelesaikan persoalan, di Indonesia, baik di, di berbagai daerah, gitu, nah, kemudian tadi, Susi juga mengatakan bahwa, kalau kasus sebenarnya tidak ada masalah, gitu ya, tapi kebijakan, sebenarnya persoalan di, kebijakannya ini yang penuh masalah, kemudian juga ada persoalan di masyarakat, memang, kita tahu bahwa banyak sekali stigmatisasi ya, reviktimisasi, stigmatisasi, stereotip yang terjadi di masyarakat, gitu, ketika ada korban kekerasan seksual, terhadap, terutama terhadap anak, konteks kali ini adalah terhadap anak, sehingga misalnya banyak sekali, apa, persoalan-persoalan kekerasan seksual itu, kemudian diselesaikan secara jalan mediasi, artinya, mendamaikan antara korban dengan, yang pelaku, dan kemudian menikahkan mereka, gitu ya, untuk tadi yang dikatakan adalah, untuk menjaga keluarga, agar tidak keluar, dan kemudian, menjaga maruah keluarga, misalnya, nama baik keluarga, dan juga nama baik si anak, gitu. Nah, tetapi kan banyak juga persoalan, di mana kekerasan seksual itu terjadi, kemudian korbannya hamil, anak-anak, masih berada anak-anak, dan masih dalam usia sekolah, kemudian diskors, atau dikeluarkan dari sekolah, karena hamil, padahal, dia adalah korban perkosaan, misalnya. Nah, itu, kalau misalnya kita melihat, kemudian, belum lagi, misalnya persoalan, ini banyak sekali persoalan kekerasan anak, ya, Susi, ya, persoalan kekerasan seksual, terutama. Nah, di Jombang, pesantren ya, anak Kiai, atau pemimpin pesantren sebut, dan korbannya itu santri, yang masih anak-anak, ya, kalau santri pasti masih anak-anak, dan, dan, ini sulit sekali, sulit sekali untuk di, apa ya, si korbannya mendapatkan proses penegakan hukum. Beberapa waktu lalu, kita mengundang WCC Jombang, yang menangani kasus ini, langsung di live Instagram, let's talk juga, untuk membincang persoalan, tentang persoalan ini, kenapa sampai 4 tahun lebih, gitu ya, ini tidak juga bisa diselesaikan. Lalu, sebenarnya, kalau kita bicara tentang posisi peran, tanggung jawab KPAI di sini, itu tuh sebenarnya seperti apa, Susi? Apalagi kalau aparat penegak hukum, itu tidak memiliki perspektif korban, perspektif anak, atau misalnya, kalau korbannya defable, atau korbannya itu transgender, misalnya, atau LGBT, malah mereka dikucilkan. Nah, ini banyak sekali kerentanan-kerentanan terhadap anak. Aparat penegak hukum, kepolisian, kita tahu ya, banyak sekali cerita-cerita di lapangan, bahwa polisi yang tidak berperspektif korban, berperspektif gender, berperspektif defable, gitu ya, dan mereka tidak punya fasilitas, misalnya, untuk juru bahasa isyarat, atau mereka memahami tentang persoalan disabilitas, gitu ya, ini banyak sekali. Sehingga yang terjadi adalah refiktimisasi terhadap anak, gitu ya, menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini kan persoalannya ada di aparat penegak hukum, ada di kehakiman, kejaksaan, di polisi, gitu ya, lalu bagaimana intervensi dari KPI sendiri, gitu, karena tadi Susi katakan bahwa ini pengawasan loh, tugas dan memenang, atau mandat KPI sendiri, pengawasan loh, ternyata ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan, gitu, kalau memang mandatnya tidak bisa memberikan sanksi, lalu seperti apa kalau KPI sudah memberikan surat kepada mereka, sudah memanggil mereka, tapi ternyata, itu masih saja, aparat penegak hukumnya masih saja menyalahkan korban, ya, dan masih berperspektif pelaku. Nah, ini seperti apa tanggung jawab dan peran serta posisi KPI sendiri, Susi? Ya, 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 jadi tadi yang, kalau kasus tadi, kekerasan seksual pada anak, itu kita, apa, kita pilih jadi dua, Kak, yang pertama, anak sebagai korban. Nah, apa itu, kalau anak sebagai korban, tadi, misalnya, KPI itu selalu memanggil dinas pendidikan, untuk kemudian, tidak boleh mengeluarkan sekolah, jadi tidak boleh, gitu, anak itu harus tetap mendapat pendidikan. Tadi, lagi-lagi problemnya adalah, keluarganya ini, yang kemudian malu, sehingga keluarganya, yang mengeluarkan dari sekolah. Nah, apa, terhadap kasus ini, KPI selalu, apa ya, memberikan edukasi juga, kepada masyarakat, karena, salah satu mandat KPI, itu kita bisa, bisa masuk, ke pintu, membangun kerjasama, dengan, masyarakat, terkait perlindungan anak, dengan lembaga masyarakat. Nah, melalui, kerjasama dengan lembaga masyarakat inilah, kemudian, kita melakukan edukasi. Nah, dalam hal, eksekusif, apa, perlindungan, KPI, itu, sering banget, kita memanggil, dinas pendidikan. Nah, problemnya adalah, ketika anak, masih berhak atas pendidikan, tapi orang tuanya, itu bersekuku, untuk anaknya keluar dari sekolah. Nah, harusnya, kan ini problemnya, kan, ini dia masih anak, dia harus tetap mendapat pendidikan. Nah, itu anak sebagai korban. Termasuk, anak tadi, sebagai korban, anak berhak atas rehabilitasi. Kalau rehabilitasinya tuntas, itu dia tidak akan trauma, di masa tuanya. Tapi, problemnya, lagi-lagi, apa, dari pihak keluarga ini, yang kemudian, kita mengalami hambatan. Karena keluarga juga ditekan oleh sosial, ditekan oleh family, gitu ya, oleh keluarga besarnya. Terus, kemudian, apa namanya, termasuk restitusi. Jadi, pemenuhan restitusi. Kan, ini problemnya, tadi, Kak, kita ini, tadi siang, saya, saya juga agak teriak-teriak ya. Kenapa, gitu ya, kita selalu teriak-teriak gitu ya, agak stres kita ya. Kenapa? Kok kayaknya, orang jahat di Indonesia itu, justru, bukannya dihukum, tapi diberikan hadiah, gitu. Nah, mana mungkin, orang-orang jahat tadi, yang harusnya dihukum, kok malah diversi, malah dikawinin dengan anak, gitu loh, dengan korban gitu kan. Itu kan penderitaan seumur hidup, gitu kan. Nah, kalau saya, apa kami ngomong begini, ini kan berdasarkan kasus, karena apa? Kita ini kan turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu, coba, kita bayangkan lah, di desa-desa, ada dua modus gitu ya, kalau misalnya, tidak bisa melakukan pendekatan kepada, anak perempuan yang dicintainya, ada dua modus yang dilakukan, cara halus, dan cara kasar. Cara halus itu menggunakan dukun, cara kasar itu diperkosa. Karena dengan diperkosa, bukan dihukum, tapi dikawinkan gitu kan. Ini kan bejat-bejat luar biasa, Kak. Ya kan? Lagi-lagi yang kita hadapi, itu tembok raksaksa. Tembok bernama, apa namanya, feudalisme itu, gitu kan. Tapi kita bersyukur, Kak, di tahun 2002 ini, sudah keluar regulasi, karena gini, kita urunut, kenapa sih, kok harus dikawinkan dengan pelaku, dengan orang jahat, gitu ya. Alasannya, karena di dalam akte kelahiran, itu harus tercantum Bapak. Sekarang, mulai tahun 2022 ini, di dalam akte kelahiran, boleh mencantumkan nama Ibu. Nah, itu sudah artinya, kita butuh, butuh mempromosikan, mengkampanyekan, mengadvokasi, dan mensosialisasikan kebanyak pihak, gitu. Nah, kalau misalnya, bagaimana, apa, nggak rusak ya, nggak rusak, berapa turun gitu ya, berapa turunan, kalau misalnya, kita menghadapi tembok, raksasa yang tidak bisa kita, kita hadapi, gitu kan, yang namanya, yang namanya, sosial tadi, gitu loh. Nah, terus kemudian, itu terkait korban, yang dilakukan KPAI, terhadap pemenuhan, dan perlindungan untuk korban. Nah, untuk kemudian yang pelaku, gitu ya, nah, apa namanya, untuk yang pelaku, penegakan hukum tadi, nah, ini lagi-lagi, merayunya tadi, Kak, merayunya itu melalui keluarga korban, gitu kan, lemeslah kita, kalau kasus, dari 4.000 kasus, kasus yang kemudian dilakukan penyidikan, gitu, hanya 1.000, karena yang 3.000 dicabut, gitu. Bagus kan, meskipun polisi yang nyuruh, gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa, Pak, nggak menuduh, gitu ya, tanpa, apa namanya, tanpa bukti, gitu, apa, kok bisa ada kasus-kasus pidana di versi, apakah di negara-negara, apakah negara kita ini sudah barbar, gitu loh, ya kan, jadi, stress juga, gitu, Kak, makanya, saya ini, jadi curhat nih, jadi, pas KKPA ini, kan saya terlibat di organisasi internasional, Kak, di International Council of Women, karena apa, nggak bisa mengintervensi di dalam negeri, kita mengintervensinya di tingkat internasional, ditekan, gitu, nah, tekan melalui kebijakan internasional, nanti kalau saya ikut sidang di UN, gitu ya, karena tahun ini kan libur UN-nya, harusnya tanggal 8 kemarin, konsultatif status of women itu, sidang umumnya itu, setiap bulan Maret, tanggal 8, gitu ya, nah, ini libur tahun ini, nanti tahun depan, teriak-teriak saya pasti, gitu ya, karena didekati di dalam negeri, itu sulit, gitu ya, nah, jadi, memang, apa namanya, ya, ini bagian dari planning perjuangan, bahwa, kenyataannya, perlindungan anak itu, ada di Indonesia, kenyataannya karena tuntutan dunia, gitu ya, kita mau ngomong apa, karena dunia yang nuntut, gitu, sama dengan SDG, no one life behind, itu kenyataannya dunia yang nuntut, gitu, nah, kayaknya memang, memang kita bertakdir di situ, kali ya, kak ya, sebagai negara yang harus dituntut, gitu ya, nah, jadi agak emosi, gitu, kalau setiap kali, membahas begini, lagi-lagi, apa, faktor sosialnya itu, gitu, gitu, kak? Ya, 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 memang di Indonesia ini masih, semuanya ya, semuanya komisi-komisi itu didirikan, apa, atas dasar tuntutan dan desakan, ya, desakan masyarakat, sekutu society, dan juga dari dunia internasional, gitu ya, banyak sekali, termasuk pendidikan komnas perempuan juga, kan, nah, termasuk KPI tadi yang Susi cerita, gitu, tapi, lagi-lagi yang jadi persoalan Susi, kalau misalnya dari, dari dalam, tadi Susi bilang bahwa Susi perlu kemudian terlibat di lembaga internasional untuk bisa mendesak, gitu ya, untuk bisa kemudian mengintervensi di dalam, karena dari dalam sendiri itu sangat susah, gitu, sangat sulit, ya, Susi, ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat KPI sendiri, mandat dan peran KPI tadi yang Susi ceritakan adalah pengawasan, gitu, tapi memang, kalau mandat itu tidak memberikan wewenang untuk memberi pemberian sanksi, misalnya, itu memang agak sulit, gitu, karena memang banyak sekali orang-orang yang kemudian, atau berbagai pihak yang kemudian, tidak memenuhi panggilan KPI misalnya, atau tidak memenuhi panggilan surat yang diberikan oleh KPI, ya, kasus jombang, misalnya, kasus Lampung, kasus perkawinan anak, ini bagaimana Susi? menjelaskannya, bagaimana KPI merasakan perkawinan anak yang begitu banyak di wilayah Indonesia, yang beberapa, di beberapa tempat, saya kebetulan ke Jambi, kemudian ke Lombok Barat, Lombok Timur, di mana perkawinan anak sangat tinggi di sana, dan kemudian mereka juga membungkus itu dengan persoan budaya, gitu, as nama budaya, dan lain sebagainya, mereka tetap melakukan perkawinan anak, ya, kawin tangkap, kawin culik, di Sumba, di Kupang, di Papua, gitu, bagaimana kemudian KPI bisa mengintervensi persoalan ini, karena kita tahu ini perkawinan anak yang sangat serius, ya, perkawinan anak, dan di sana juga ada kekerasan seksual, karena biasanya memang ada juga paksaan dari orang tua, gitu, itu yang pertama Susi, kemudian yang kedua, lagi-lagi saya ingin balik ke pertanyaan saya sebelumnya tadi, gitu ya, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif anak, perspektif gender, gitu ya, bagaimana kemudian minoritas gender dan seksual di Indonesia, ya, itu masih sangat dimarginalisasi, organisasi dan diskriminasi, dan juga masih mengalami seksual bullying di sekolah, di luar rumah, bagaimana kemudian defable itu melaporkan kasusnya, itu tidak dipercaya oleh polisi, ya, kemudian di kepolisian juga tidak punya, mereka yang memahami, itu punya perspektif defable, atau anak dengan disabilitas, kita kemarin mengundang, apa, salah satu perwakilan dari defable, kemudian saya ke Medan, mengakukan podcast dengan ketua atau direktur LBH API ke Medan, yang punya persoalan, gitu ya, di Jambi juga dengan beranda perempuan, mereka mengatakan bahwa banyak persoalan kekerasan seksual yang menyimpa anak dengan disabilitas atau defable, gitu ya, di kepolisian, dan itu persoalannya bukan dari keluarga, tapi dari aparat penegak hukumnya sendiri, dari kepolisian, kemudian kejaksaan, di kehakiman, lalu bagaimana intervensi dan tanggung jawab KPAI, saya tanya sekali lagi untuk minta penegasan dari KPAI, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI ketika, misalnya banyak sekali persoalan, itu mentoknya itu adanya di kepolisian, gitu misalnya ya, di kepolisian, atau di depkes, di depsos misalnya, atau di kementerian lain, gitu, bagaimana susi kemudian KPAI ini bisa melakukan tugas pengawasannya, gitu ya, untuk memenuhi the best interest of the children, gitu ya, kepentingan untuk anak, gitu, bukan kepentingan untuk pelaku, bukan kepentingan untuk aparat penegak hukum yang tidak bersuspektif anak dan gender, gitu, gimana susi menjawab persoalan ini, susi, dari perspektif KPAI ini? Ya, yang kita juga perlu apresiasi kepada pemerintah, Kak, terkait tadi, bahwa memang hasil pengawasan KPAI itu, bahwa anak penyandang diselabilitas, itu memiliki kerentanan dua kali lipat untuk menjadi korban, menjadi korban kekerasan seksual, karena kondisi disabilitasnya. Nah, apa namanya, dan ini juga pelakunya dilakukan oleh orang-orang dekat, gitu ya, oleh aparat, gitu, oleh kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, itu tahun 2000 kita desak kepada pemerintah, Alhamdulillah, di hari penyandang disabilitas internasional kemarin, Pak Jokowi, sudah melantik Komisi Nasional Disabilitas, sehingga ada khusus, gitu, untuk menangani masalah, apa, kekerasan, kekerasan, termasuk salah satunya, kekerasan seksual, bagi penyandang disabilitas, Kak. Nah, itu yang pertama artinya, KPAI tidak kerja sendiri, ya. Nah, jadi sudah ada lembaga khusus. Nah, terus kemudian, terkait aparat penegak hukum tadi. Nah, kita memang melakukan advokasi, gitu ya, terkait aparat-aparat penegak hukum, kita menghadap kepada, apa namanya, pimpinannya, pimpinannya, direktur, gitu ya, kalau di aparat penegak hukum itu, di kepolisian itu, direktur itu sudah sangat tinggi banget, gitu ya, bintang dua itu sudah sangat tinggi. Terus, Kak Polri juga. Untuk apa? Untuk yang tadi, perspektif anak, gitu. Nah, cuma yang kita, yang kita tidak bisa kontrol adalah, tadi, ketika misalnya, dari pihak keluarga, kemudian mencabut, gitu. Lemeslah kita, itu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, artinya, sesuatu yang bisa kita kontrol, itu, tadi kita melakukan, ya, tekanan-tekanan begitu, gitu kan. Persoalannya kan, tekanan pabrik kita, kita kalau sudah gemas, gitu ya, gemas pada penegakan hukum, ya, konsekuensinya kan, sampai ke jenderal bintang tiga, nanti kan ruwet, Kak. Ruwetnya itu apa? Nah, kalau pernyataan KPI keluar, kan rumit juga mereka. Jadi, semua, semua dari bawah ke atas, itu akan dibikin sibuk, gitu kan. Ya, akhirnya kita kan punya keberanian di situ, gitu ya. Memang kita tidak punya, tidak punya kemenangan untuk melakukan intervensi. Tapi, kenapa kemudian APH, aparat penegak hukum itu, kemudian bukan dalam tanda kutip, patuh pada KPI, karena, kan gini, kenapa kita punya keberanian? Karena kita tidak punya atasan. Ya, kita itu, atasan kita itu adalah peraturan perundang-undangan. Kita bekerja di bawah mandat peraturan perundang-undangan. Sekali kita tidak dipercaya masyarakat, ya sudah selesai kita. Ya kan? Makanya, karena kita tidak punya atasan, jadi itulah keberanian kita. Anda, kalau misalnya main-main dengan anak, ya konsekuensinya, besok ada 10 surat kabar, itu memberitakan Anda, gitu ya. Nah, mereka mungkin tidak takut pada KPI, tapi mereka takutnya itu pada surat kabar itu, Kak. Itu kali ya, gitu ya. Nah, yang membuat mereka patuh. Nah, yang tidak bisa kita kontrol ini, yang bikin kita puyeng, gitu kan. Tiba-tiba, di tengah jalan, kasusnya dicabut, gitu. Nah, ini yang bikin kita puyeng, Kak, yang hal-hal tidak bisa kita kontrol, stres kita, gitu loh. Oke. Nah, terus terkait tadi pemenuhan hak, Kak, terkait pemenuhan hak selama ini tadi, selama ini, apa namanya, Kementerian Lembaga itu menjalankan perannya. Hanya, yang kurang berperan ya, apa namanya, pemerintah daerah, gitu. Jadi, maksudnya pemerintah daerah itu, maksudnya gini, Kak, kelemahan undang-undang, jadi, kok kita ini baru, undang-undang dibahas 12 tahun, ternyata ada yang kosong, di undang-undang 23 tahun 2002, yang kosong di situ, peran pemerintah daerah, nggak ada. Nah, makanya, di undang-undang 35 tahun 2014, itu kemudian di sana, ada peran pemerintah daerah. Tadi, tadi, pemerintah daerah itu, sudah kebebanan banyak, oleh pusat, gitu ya. Nah, otonomi daerah, ini juga membuat pemerintah daerah itu, ogah-ogahan, gitu. Nah, coba, saya, saya, saya berani mempertanggungjawabkan, terhadap pernyataan saya, bilang ogah-ogahan, di dalam, penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak. Itu indikatornya apa? Indikatornya, yang terbentuk itu, se-Indonesia itu baru 30. 30 apa? Ya, 30 di, komisi perlindungan anak daerah, di tingkat kabupaten kota. Nggak mau membentuk, gitu. Karena alasannya kan sudah ada KPPA, kan ada, ada dinas P3A, gitu, kan ada ini. Jadi, kalau urusan soal tadi, yang berkaitan dengan kesera, kesejahteraan anak, gitu ya, itu, nggak se, apa ya, nggak seheboh, gitu. Persoalan ekonomi, persoalan politik, gitu ya, persoalan ini lah. Jadi, bagaimana kemudian political will pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini tidak punya hubungan, struktur dengan pemerintah pusat. Nah, misalnya, kalau di pusat, itu menteri sosial, kak. Nah, kalau di daerah, itu tingkat itu kasih, kak, menteri itu. Karena, dinas itu digabung 4, gitu. 4 kementerian digabung, jadi 1. Jadi, itu namanya kasih, yang tingkatan menteri tadi, gitu ya. Nah, satu. Yang kedua, pimpinannya dinas sosial di daerah, itu bukan kementerian, tapi bupati. Suka-suka aja bupati. Saya berani mempertahunjawabkan yang saya omong ini, gitu ya. Makanya, political will bupati, masing-masing kabupaten, kota, itu, saya tidak katakan, rendah terhadap anak ya, kak ya. Tapi, apa namanya, kalau dilihat dari indikator, keberadaan, kelembagaan, komisi perlindungan anak daerah, yang sedikit, gitu ya, mereka merasa bahwa, tidak perlu, gitu loh, kak. Lagi-lagi, tadi, karena di dalam kesejarahan, ada yang kosong, di undang-undang 23 tahun 2022, tahun 2002, baru kemudian, di undang-undang 35 ini. Jadi, yang agak-agak ini, yang pemerintah daerahnya ini, kak, gitu. Gerem ya, Susi ya. Pemerintah daerah ya, gerem banget, gitu. Tensel ya. Disappointi, bukan kerja-kerja mereka, betul, ya. Ya, selanjutnya, saya, yang ingin saya tanyakan, gini, Susi, soal dukungan negara, nih. Dukungan negara, bagaimana sih sebenarnya, dukungan negara, apakah negara memberikan dukungan, secara maksimal, terhadap kerja-kerja KPAI, gitu ya, termasuk, misalnya, dari sering anggaran, gitu ya, atau budgeting. Nah, dukungan apalagi, kemudian disediakan oleh, negara, yang kemudian bisa menjadi sumber daya bagi KPAI dalam mengadvokasi hak-hak anak, terutama misalnya, kita sekarang konteksnya berbicara tentang kekerasan seksual, untuk, apa, sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan memberikan keadilan kepada korban. itu dulu, Susi, silahkan dijawab, bagaimana kemudian, ya, dihitungan. Ya, ya, kita, apa, kata, kita bersyukur ya, bahwa, sejak terbitnya undang-undang, undang-undang nomor 23 tahun 2002, itu pemerintah, political will-nya itu, memang, nggak, nggak setengah-setengah, gitu ya, Kak, ya. Nah, artinya, political will itu, kemudian ditunjukkan juga, tersedianya, sarana-prasarana, gitu ya, terus kemudian termasuk anggaran, meskipun anggarannya, kalau, ya, tidak sebanding dengan kementerian, sama direktorat aja kalah, gitu loh, Kak, mungkin sekecamatan kali, anggaran tingkat kecamatan, gitu. Nah, tapi, tapi kami ini basicnya, kan memang basic layanan, Kak, nah, artinya, dukungan negara, dalam hal sistem, karena ini state body, gitu ya, nah, kita kesekretariatan, itu, mendapat dukungan dari negara, artinya, ASN, gitu ya, terus sarana-prasarana, gitu, terus kemudian, sarpras, terus kemudian, ya, terkait operasional, gitu, semua didukung oleh, oleh negara mendukung itu. Nah, memang, kalau bicara pada jangkauan, tadi lagi-lagi, karena, karena di tingkat daerah itu, political will-nya rendah, terkait, pengawasan perlindungan anak, nah, ini memang menjadi, keterbatasan bagi kami, gitu ya, untuk kemudian, menjangkau semua daerah, tapi, kita, sebagai aktivis, yang kemudian, digerakkan oleh, hati nurani, kita melakukan, terobosan-terobosan, dan inovasi, di dalam, pengawasan penyelenggaraan, perlindungan anak, terobosan-terobosan itu, kita lalui, melalui, misalnya, kerjasama, ya, makanya, kalau Kak Ira lihat, misalnya, kami, gitu ya, misalnya, kayak saya, keliling-keliling daerah, gitu, dengan kementerian kesehatan, dengan kementerian pendidikan, ya, begitulah, cara, cara, apa namanya, ya, cara menjangkau, gitu ya, karena keterbatasan dari, apa, dukungan di pemerintah daerah tadi, gitu, nah, artinya, dari, dari sini, sebenarnya, political will tadi, sudah, sudah sangat bagus, gitu, Kak, oke, ya, ini terima kasih, buat teman-teman, yang baru bergabung, bersama kita, kenapa Mbak Mia, putus-putus, sudah enggak ya, Mbak Mia, ada Nur Hayati, ada Isan, ada David Setompul, ada banyak ya, yang bergabung bersama kita, ada Sandra Nahdar, Emma Kustanti, ini ada Bu Emma, dari Kalimantan ya, baik, ini ada pertanyaan di chat nih, Susi ya, dari Farid, dari segi internal KPAI, termasuk komisionernya, apakah ada aspek, yang masih dirasa lemah, terkait pengawasan hak anak, terutama terkait kekerasan seksual, karena lagi-lagi memang, ternyata, wawenang dan mandat dari KPAI ini, adalah pengawasan, nah, bagaimana Susi menjawab, atau memberikan respon ini? ya, jadi yang lemah itu, dari sisi lemahnya itu gini Kak, saya pikir bukan hanya KPAI ya, yang kami rasakan ya, kalau kelemahan itu, kami ini kan menghadapi kasus, ini bukan hanya kasus kekerasan seksual Kak, ya kan, yang datang KPAI kan, ada klaster keluarga dan pengasuhan, ada pendidikan, ada kasus pendidikan, kasus hak sipil, terus kemudian ada trafficking, dan lain sebagainya, nah, orang yang datang ke KPAI itu, pasti orang yang punya masalah, ya kan, nah, tapi kemudian, masalah itu kan diselesaikan, dengan layanan lintas sektor, nah, kami yang, yang dalam hal, dalam hal memberikan layanan, ya, menjalankan mandat, kita itu rentan dikriminalisasi, kita, kita sebagai komisioner, saya pikir di, apa namanya, lembaga-lembaga HAM yang lain juga sama, dan itu kan tidak ada, peraturan perundangan, yang kemudian memberikan perlindungan, kepada kita yang dikriminalisasi, jadi, kalau misalnya soal kita di buzzer, itu sudah sering, di petisi, sudah sering oleh, atau apalagi di surat kaleng, dilaporkan ke ombudsman, sudah sering, gitu ya, terus itu yang pertama, yang kedua, kelemahannya itu, pada aspek kosongnya regulasi Kak, nah, kosongnya regulasi itu, misalnya, pasti banyak, regulasi-regulasi yang kosong, misalnya, itu, anak-anak yang diculik oleh orang tuanya, anak-anak yang dieksploitasi, karena kasus-kasus keluarga, misalnya Kak, ya kan, jadi di dalam undang-undang kita itu, tidak ada istilah, anak diculik oleh orang tua, akibatnya apa? Wah, seru Kak, akibatnya konfliknya itu panjang, kita di, artinya gini, misalnya, apalagi pernikahan campur, gitu ya, pernikahan, pernikahan, apa, lintas kebangsaan, gitu ya, itu tidak ada aturannya, maksudnya aturan, bahwa, anak ini misalnya, prosesnya masih perceraian Kak, masih, atau misalnya anak ini, hak asuh anak, itu misalnya ada pada ibu, kemudian, maksud anaknya sekolah, diambil oleh ayahnya, kemudian anak ini di, tidak boleh ibunya itu sampai stres Kak, ibunya sampai, sampai dalam tanda kutip depresi, gitu ya, tapi undang-undang negara, nggak bisa memberikan, memberikan keadilan, karena, tidak, kita mengalami kekosongan regulasi, tidak ada, di kepolisian, apa, istilah anak diculik oleh bapaknya, nah, terus kemudian, pada kasus ini, itu, itu yang kedua, kekosongan regulasi, pada, pada aspek kekosongan regulasi juga, itu, apa namanya, nah gini, kita ini kan gini, apa sih regulasi kita Kak, tadi kekosongan regulasi, yang kedua itu, ini, apa ya, regulasi kita itu tabrakan gitu loh, di satu sisi itu menjadi larangan, tapi di sisi lain itu dipromosikan, contoh, anak itu harus berhak, dari eksploitasi politik, ya kan, nah, itu larangan Kak, tapi, di undang-undang pemilu, optimalisasi, pemilih pemula, itu digiatkan, usia 17 tahun itu, kemudian, anak-anak itu diajak kampanye, melakukan, apa, menyebarkan hoax, dan hedge page gitu ya, terus kemudian, rambutnya dicat-cat gitu, jadi, bagi undang-undang di KPAI, itu, adalah larangan, tapi, di undang-undang pemilu, itu justru dipromosikan, dikalakkan, sama dengan, dengan, apa, anak yang, tidak boleh dipekerjakan, di eksploitasi, ekonomika, tapi, di undang-undang tenaga kerja, anak usia 12 tahun, itu boleh dipekerjakan, asal dapat izin dari ibunya, apa yang-nya gitu kan, nah, ini yang kami bilang bahwa, wah, tabrakan gitu loh, terus kemudian gini, kan, waktu saya ditanya wartawan, Bu, apa sanksinya, ketika, anak, anak, anak usia dini, usia anak itu, dinikahkan gitu, eh, bukannya sanksih, dikasih dispensasi, nah, gimana tuh, gitu kan, kita, kita ini kan, menjalankan mandat undang-undang, kita itu user, dari undang-undang gitu, stres gak kak, begitu kan, kita kerja stres kan, nah, itulah gitu kan, makanya, makanya, apa, tadi kan, tanyaannya kan, apa namanya, nah, tadi, yang terakhir, itu kemudian, yang bikin saya stres dari awal, tapi saya coba menghibur diri saya, peraturan makam agung nomor satu, tentang mediasi, ya kan, jadi mediasi itu, di dalam peraturan makam agung, itu gak punya, gak punya kuman tangan, negara, gitu ya, kenapa, jadi, gila gak sih, gimana kita gak stres coba, kalau misalnya, dalam kasus pemanggilan mediasi, ternyata, orang yang teradu tadi, gak datang, nah, kenapa kok kasus ditentukan oleh orang yang, yang teradu, yang diadukan gitu loh, nah, akhirnya kan kita tadi, menghadapi kekosongan-kosongan regulasi ini kan, kita kan tadi, yaudah, kita main nakal-nakal dikit gitu, kita, ngomong dengan wartawan gitu kan, nah, ternyata mereka lebih takut dengan orang tangan, gitu kan, nah, tapi nanti bagaimana, jadi kan memang wajahnya, wajah KPAI itu tergantung periodenya, kalau wajahnya itu galak-galak ini, karena berarti periodenya, komisionernya galak-galak gitu, kalau nanti, misalnya, dengan kekosongan undang-undang begitu, kemudian tidak ada inovasi, kalau kami kan gini, ada apa namanya, coba kita bayangkan lah, misalnya ada komisioner, kita lagi makan sarapan pagi nih hari minggu, tiba-tiba ada anak dipukulin, putus-putus ini, ya, ya kak, sudah dengar kak, ya, jadi, jadi kita ini menghadapi, menghadapi gitu, tadi kekosongan-kekosongan undang-undang, termasuk, yang paling bingung tadi, apa namanya, PERMA nomor satu itu, peraturan makam agung nomor satu, tentang mediasi itu, jadi kayak mediasi itu, kayak suka-suka, gitu loh, nah, kalau kita kurang-kurang galak gitu ya, kalau wajah kita ini bukan wajah galak gitu, nah, apa namanya, rasanya, kan memang, kalau urusan, mempublis-publis ke media itu, urusan teman saya lah gitu ya, nah, karena kalau saya kayaknya gak tega gitu ya, kalau misalnya harus mempublikasikan, nah, memang kita bagi tugasnya di situ kak, gitu, karena ini, kalau gak ada terobosan begitu, sulit kak, dengan, dengan mandat undang-undang yang tadi, gitu ya kak. Ini perlu wajah galak-galak dan sangar kaya Susi nih ya, yang galak, yang berangkat. Nah, ini sekarang, KPI sedang, dalam proses ini ya, apa, sudah ada hasil kestertulis ya, ini lagi proses seleksi ya Susi ya, sekarang ya, untuk periode 2022-2027, ini kan Susi terakhir berarti ya, tahun terakhir ya, menjadi komisioner KPI. Siap. Atau masih bisa lanjut lagi nih Susi? Kita butuh orang galak nih, kaya Susi. Iya, saya tidak mendaftar kak, gitu ya. Oh tidak lagi. Karena kan nih, tadi saya tuh gemas gitu ya, saya ingin membangun diplomasi, di tingkat internasional gitu. Saya kemarin ngomongin diskriminasi, di forum internasional, saya ngomongin penghapusan diskriminasi gitu kan. Oke, jadi sekarang menekannya lewat lembaga internasional ya, dengan bergabung di lembaga internasional ya, agar bisa lebih infansi daripada di internal, justru tidak, begitu digengarkan ya, dan bikin stres ya. Ya, ini ada Mbak Ratna Sabtari, terima kasih yang sudah gabung bersama kita, Mbak Ratna, di Belanda, ada Mbak Dema, ada Mbak Faizul, silahkan kalau Anda ingin berkomentar, atau punya pertanyaan, silahkan di chat ya, nanti saya akan bacakan, saya akan sampaikan ke Susi, narasumber atau guest kita kali ini. Nah, tadi Susi sudah menjelaskan bahwa ada persoalan di kebijakan ya, di regulasi, yang ternyata, pertama, banyak kekosongan-kekosongan regulasi, gitu ya. Yang kedua, ada tabrakan, yang terregulasi itu sendiri, baik di tingkat nasional, ataupun nasional dengan daerah. Misalnya, ada perkawinan anak, persoalan perkawinan anak, ternyata memang ada dispensasi, gitu ya. Ketika saya ke Lombok, Susi, melakukan fieldwork, ternyata di Lombok itu, memang itu tinggi sekali ya, perkawinan anaknya, gitu. Dan, dan banyak sekali yang mendapatkan dispensasi itu, dari pengadilan agama, jadi mereka bisa menikah, walaupun usianya masih sangat muda, masih anak-anak, gitu. Nah, ini kan persoalan yang, luar biar, kayak Susi ceritakan tadi, tabrakan, antar regulasi, gitu ya, yang tidak konsisten, gitu, tidak ada kekonsistenan di antar regulasi, padahal sebenarnya kita punya, payung hukum, gitu ya, Umbrella, yang sebenarnya semua undang-undang atau regulasi apapun, terutama di daerah, itu sebenarnya harus mengikuti undang-undang Umbrella itu, gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin regulasi lagi nih, Susi. Nah, Kementerian, apa, Mendikbud Dikti, beberapa waktu lalu, itu kan mengeluarkan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, ya. Nah, ini fokusnya di perguruan tinggi. Sekarang, pertanyaannya, apakah juga mungkin kita membuat, sebuah peraturan atau regulasi apapun, gitu ya, untuk persoalan kekerasan seksual di pendidikan dasar dan menengah, DSDSM, PSMA misalnya, apakah itu mungkin untuk dilakukan ke depannya? Itu yang pertama. Kemudian, apakah peraturan yang ada, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu cukup memadai untuk menjawab persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Ya, anak perempuan, anak defable, anak transgender, dan lain sebagainya, atau minoritas gender dan seksual. Nah, apakah kita perlu membuat sebuah perundangan baru tentang kekerasan seksual terhadap anak? Nah, kita punya rancangan Undang-Undang TPKS, Kerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sekarang juga belum diundangkan, tapi sudah menjadi inisiatif TPR. Nah, sejauh mana KPI ini juga terlibat di dalam advokasi TP, apa, Undang-Undang, atau RUU TPKS ini, Susi? Silahkan direspon. Ya, yang pertama, tadi, kalau KMW SPK Dikti itu mengeluarkan peraturan menteri, untuk yang wilayah anak, sekolah-sekolah itu sudah lebih awal, Kak, dari 2014. Peraturan, peraturan menteri nomor 8 tahun 2014, tentang sekolah rama anak. Nah, jadi, dan ini disambut baik ya, disambut baik se-Indonesia, karena apa? Karena untuk pencitraan kali ya, gitu ya, jadi kesel juga saya ini, ternyata pemerintah itu, kalau pakai teori psikologi, artinya gini, pemerintah itu kalau pakai teori psikologi ini, kenapa motivasi? Motivasi, mereka itu lebih pada motivasi kayak behavior gitu ya, behavior itu artinya reward punishment gitu. Jadi, Alhamdulillah sih, karena ada kita itu membuat kebijakan soal kabupaten, kota layak anak ya, nah, makanya di dalam kabupaten, kota layak anak, salah satu indikatornya itu adalah pencegahan kekerasan anak gitu ya, di sekolah. Nah, pencegahan kekerasan anak di sekolah, itu harus diwujudkan melalui indikator-indikator, yaitu indikatornya, adanya komitmen political will terhadap sekolah rama anak. Nah, saya tadi agak negative thinking ya, sama pemerintah daerah ya, kenapa pemerintah daerah itu kemudian mau dengan sekolah rama anak, karena ini menjadi indikator daerah tersebut disebut daerah kabupaten layak anak. Nah, jadi, ada apa, ada sekitar 20 ribuan, 20 ribuan sekolah yang sudah ditetapkan menjadi sekolah rama anak. Dan madrasah rama anak dari 400 ribu, masih banyak yang belum. Nah, kebijakan ini mengatur pertama tentang regulasi. Regulasi itu, sekolah rama anak itu regulasinya itu diatur oleh sekolah itu ya. Terus kemudian komitmen sekolah, komitmen sekolah, sarana-prasarana, tenaga pendidikan, termasuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk guru sekolah, termasuk keamanan selama ada anak dari rumah ke tempat sekolah. Nah, kan problemnya, tadi, Kak, ini dari sisi political will, kita mengapresiasi sekolah-sekolah yang kemudian mau memiliki komitmen untuk sekolah rama anak sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Tapi problemnya dari jamnya anak sekolah, jamnya anak sehari-hari itu, kan cuma 8 jam di sekolah. Nah, ini problemnya kita yang sedang kita desak itu bukan hanya pencegahan kekerasan di sekolah melalui kebijakan sekolah rama anak, melalui penerapan sekolah rama anak. Tapi, bagaimana dengan anak-anak di luar 8 jam di luar sekolah ini, gitu loh, Kak? Itu kan, lagi-lagi, hulunya perlindungan anak itu ada di keluarga. Nah, mereka kan di luar 8 jam, kalau kejadiannya di luar 8 jam itu, kan tentu sekolah tidak bertanggung jawab. Nah, jadi, tadi, pertanyaannya, pertanyaan apakah misalnya, sekolah-sekolah sudah menginisiasi itu, Kak? Dan sudah artinya, dan political will ini sudah dijalankan dengan baik. Misalnya, indikator-indikatornya, misalnya, apa namanya, di situ tidak ada bullying, gitu ya, terus kemudian, bagaimana kemudian, meningkatkan peran serta, peserta didik untuk menjadi 2P, menjadi pelopor dan pelapor, gitu. itu artinya, terus kemudian, bagaimana di sekolah rama anak itu, anak itu juga didengar, gitu ya, partisipasi anak itu juga didengar, dan lain sebagainya. Terus kemudian, tadi yang pertanyaan kedua, tadi yang, nah ini, pertanyaan kedua yang nikah tadi itu, nikah ya, Kak, ya? Ya, perkawinan anak, ya. Ya, jadi, jadi tentang perkawinan anak ini, juga yang tadi, yang kami sampaikan tadi, bahwa, kita ini juga apa ya, lagi-lagi kita kan selalu dibenturkan, gitu ya, maksudnya, mengalami tembok besar, gitu ya, tembok besar di masyarakat, kalau benturannya itu adalah benturan dengan agama, gitu ya, kenapa dinikahkan waktu usia kecil, daripada zina, nanti melanggar agama, gitu kan, nah, padahal, padahal kenyataannya, anak-anak yang kemudian, dinikahkan ikan dalam tanda kutip, gitu ya, apa, jadi muara kalau gini, Kak, saya ingin katakan bahwa, pelanggaran hak anak itu, misalnya, tadi yang anak mengalami kekerasan seksual, gitu ya, anak, apa sih, anak sebagai korban, anak kemudian main gadget, dan sebagainya, itu, sebagian besar, latar belakang mereka itu, berasal dari keluarga yang, disfungsi, nah, jadi anak-anak mengalami masalah, masalah, disfungsi itu kan, fungsi keluarga ada delapan, nah, ketika fungsi keluarga itu, tidak dijalankan, misalnya, ada satu fungsi, misalnya, fungsi kasih sayang, ternyata keluarga mengalami KDRT, gitu ya, nah, itu dampaknya pasti ke anak, dampaknya ke anak, kemudian, anak itu, apa ya, menjadi rentan, penelantaran, rentan menjadi pengguna narkopat, termasuk, salah satunya, rentan, rentan menjadi korban, pernikahan anak, kan, problem kita di Indonesia itu, seakan-akan, mengatasi permasalahan, ini ya, mengatasi permasalahan, sosial kemiskinan, seakan-akan, obat menjaraknya itu adalah bansos, mengatasi permasalahan anak, seakan-akan, obatnya itu adalah nikah anak, gitu ya, ya kan, nah, ini, 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 gitu ya, nah, menurut saya ini gemes kita, gini, kalau model begini nih, Kak. Ya, tidak menjawab persoalan ya, malah membuat persoalan, baru menambah keruotan-keruotan, dan juga sangat merugikan korban, dalam hal ini, gitu kan, yang tidak memiliki, sepatif korban. Mbak Ratna Saptari, maaf, saya ada cerah lain, kalau ada rekaman, saya ingin mengikuti diskusi, ya, kita nanti akan ada rekamannya, di IGTV Lidstock, jadi bisa diakses di, Instagram Lidstock, kapan saja ya, karena rekamannya akan ada di sana. Nah, ini pertanyaan terakhir, Susi, ada dua pertanyaan terakhir, gitu ya, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang, kita sebenarnya tidak pengen berakhir, gitu ya, masih pengen terus ngobrol sama Susi, gitu ya, tapi Susi juga sudah capek, dan sudah, kita juga sudah, sudah cukup lama berbincang-bincang, hampir satu setengah jam, gitu, nah, ini kan, persoalan, apa, persoalan serius kita, salah satunya terhadap anak adalah, kerasan seksual, gitu ya, kerasan seksual yang semakin tinggi, yang saya sebutkan tadi di awal, gitu, nah, kalau kita melihat kasus-kasus di beberapa, diberapa pendampingan, korban kekerasan seksual, itu anak juga menempati posisi tertinggi, menjadi korban kekerasan, begitu juga data dari korban sepampuan. Nah, ada persoalan bullying, persoalan lain, misalnya, bullying yang menyentuh seksualitas dan gender minoritas, gitu ya, transgender atau LGBT, misalnya, yang kemudian mengejek mereka, mereka memocking dengan pernyataan banci, homo, tomboy, kemayu, dan lain-lain, gitu, itu juga persoalan serius di negara kita, gitu ya, sementara mereka dikriminalisasi, gitu, oleh masyarakat, gitu, dan juga termasuk pemerintah, gitu. Nah, lalu, persoalan kekerasan, kita tahu persoalan kekerasan seksual ini sangat serius, nih, Susi, kita sudah masuk dalam darurat kekerasan seksual. Lalu, bagaimana kemudian, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksualitas, itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah, tapi juga bisa dilakukan, misalnya, di lembaga-lembaga informal, misalnya, atau di madrasah, atau misalnya di pesantren, bagaimana kemudian kita bisa, apa ya, KPAI lah, peran KPAI sebenarnya seperti apa sih, dalam melakukan advokasi, upaya pencegahan kekerasan seksual, dan juga melakukan pendidikan-pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Itu yang pertama, Susi, ini upaya ke depan, yang nanti KPAI, mungkin Susi tidak di KPAI, tapi bisa KPAI, ke depan komisioner yang akan terpilih nanti bisa melanjutkan, gitu ya, estafet dari tugas-tugas KPAI, dan juga ide-ide atau gagasan Susi nanti ke depannya, begitu ya. Kemudian, bagaimana memperkuat KPAI, ke depan, agar bisa diandalkan, bisa lebih kritis, inovatif, kreatif, dan lebih mementingkan hak-hak anak, gitu ya. Sebagai lembaga negara, dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana kemudian kita bisa percaya nih, kepada KPAI, dan kita bisa sepenuhnya mendukung KPAI, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan komisioner ke depannya nih, Susi? Iya. Upaya, tadi upaya pencegahan ya, Kak, ya, edukasi. Jadi, KPAI memang di pengawasan, tapi kita, ada satu mandat, yakni, kerjasama tadi, kita masuk ke sana, Kak. Termasuk memberikan masukkan. Jadi, kita memberikan advokasi, memberikan, mendorong, kerjasama, dengan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, cuma, dengan pemerintah juga, dengan perguruan tinggi, terkait, apa, pendidikan seksual bagi anak. Jadi, kalau bahasa kita, ini, selalu kita, kita tekankan, gitu ya. Misalnya, memang kita menggunakan bahasa-bahasa, pencegahan kekerasan seksual langsung, istilahnya, gitu ya. Misalnya, ya, anak itu tidak boleh, gitu ya. Kan, gini, Kak, misalnya, kenapa kasus kekerasan seksual itu terungkap, Kak? Ya, karena kita, kita katakan, misalnya, di dalam sosialisasi, di dalam kegiatan, kita mendorong kementerian sosial, untuk memasukkan materi kekerasan seksual anak, pada program, Sakti Peksos, Ghost to School. Nah, pada waktu itu terjadi, Kak, waktu itu di SMK, di, apa, di Depok, misalnya. Jadi, kan, kita, coba yang punya pengalaman, apa, pantatnya pernah di, pegangin, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi, kita, itu satu, pada waktu itu, pada waktu kita, apa, ada Sakti Peksos, Ghost to School, langsung memberikan laporan, dari pihak sekolah. Bu, ini ada laporan, ternyata ada 74, panan, 74 anak panti, dilecehkan, gitu loh, dengan indikasi-indikasi, seperti disampaikan tadi. Nah, ini sekarang sudah di tuntutan penjara, yang kasus Anjilo itu, Kak. Kasus Anjilo di Panti Depok itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita itu selalu ajak, misalnya Majelis Takmelim, RPTRA, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, untuk mengedukasi anaknya, bahwa, anak itu dari kecil, harus dikenalkan alat reproduksinya. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah, karena apa? Trend kekerasan terhadap anak itu terjadi, trendnya kan berubah, Kak. Kalau dulu pelakunya itu orang jahat, sekarang pelakunya orang dekat. Satu. Yang kedua, kalau dulu, kalau dulu itu, apa, punya anak perempuan, itu memiliki kerentangan, sekarang punya anak laki-laki juga rentan. Nah, tentu pelakunya bukan perempuan, gitu kan. Kasus-kasus di, apa namanya, di Tangerang itu, Babe itu korbannya 41 anak laki-laki, tentu kan bukan perempuan pelakunya, laki-laki juga. Nah, terus kemudian pelaku itu memiliki hubungan dekat dengan anak. Apakah pamannya, kakeknya, gitu kan. Jadi, apa, berdasarkan ini, maka, kenapa kemudian kerentangan seksual itu terjadi? Karena, anak itu kan, seringkali oleh orang tua itu, nggak diberikan pengertian tentang anggota tubuhnya. Nah, artinya, ada yang ngomong, oh nanti bilangin ya, kalau ketemu ayahmu, atau ibumu ditanyain, main apa, main kuda-kudaan, gitu loh. Nah, kita boleh ajarkan, kita dorong, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan, pengajian, majelis taklim, untuk mengenalkan alat reproduksi, anak-anak itu, nggak boleh, selain ibunya, tidak boleh melihat, melihat alat-alat yang, alat-alat reproduksinya itu, yakni, mulai dari bayu darat, terus alat reproduksi, untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh dipegang aja, nggak boleh, sama ayahnya, nggak boleh, hanya ibunya yang boleh, yang boleh lihat, gitu kan. Nah, kalau misalnya itu dipegang, oleh orang lain, yang bukan ibunya, tolong dilaporkan, jadi, kita ajarkan keberanian, untuk melaporkan, gitu kan, untuk menceritakan, nah, oh iya, ini tadi ada, teman mencium, gitu kan, misalnya ada ini, di ini, gitu. Nah, jadi, apa termasuk, ini bagian rangkaian, dari sebenarnya, kita sebut itu, yang lebih diterima masyarakat, nggak, bukan, sex education, tapi, ketahanan keluarga. Nah, jadi mereka itu, lebih menerima judulnya itu, misalnya, pendidikan ketahanan keluarga, gitu ya. Jadi, salah satunya, itu misalnya, terkait, misalnya, parenting, gitu. Nah, itu istilah, istilah yang, lebih diterima oleh masyarakat, jenisnya, sebenarnya, kita mengistilahkan, karena kita menghadapi tembok besar tadi, Kak. Jadi, itu, upaya yang dilakukan KPI adalah, mendorong organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, terus kemudian, perguruan tinggi, gitu ya, untuk melakukan, tadi istilahnya, parenting itu, parenting itu, lebih diterima istilah itu, daripada orang sudah, fobia, dengan kata istilah, sex education, gitu kan. Tapi, di dalamnya itu, kita ajarkan tentang sex education itu, Kak. Tentang, mana menumbungi diri. Ya, ya. Jadi, memang di Indonesia ini, kita banyak fobia ya, masyarakat Indonesia banyak fobia. Kayak, misalnya, feminisme, menolak feminisme, gitu ya, tapi, ya kan, masih menolak, gitu, feminisme. Nah, kemudian, pendidikan sex dan seksualitas, setelah kita tahu bagaimana, kemudian, ini bisa memberikan, informasi pengetahuan, anak-anak, dan juga keluarga, gitu ya, tapi kemudian, dianggap tabu, gitu, karena dianggap mengajarkan, berhubungan seksual secara bebas, gitu, dan lain-lain, gitu. Tapi, memang ini PR-nya banyak sekali, Susi, kita sudah sampai di ujung, acara kita, gitu ya, sudah satu setengah jam, lebih, kita berbincang, tidak terasa, malah mingguan bersama kita. Nah, kita, kita, ke depannya, tentu kita berharap, bersama-sama bahwa, KPI ini bisa lebih aktif lagi ya, proaktif dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, utamanya, anak ya, menimpa anak, baik itu anak perempuan, anak laki-laki, anak transgender, anak defable, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, yang kedua tadi adalah, kolaborasi ya, Susi ya, kuncinya adalah kolaborasi, bersinergi, aliansi, ya, kerjasama, gitu ya, saling koordinasi, antar lembaga, baik nasional, tingkat nasional, kemudian nasional di daerah, juga dengan lembaga-lembaga civil society, yang ada di masyarakat, atau alasan-alasan, semuanya kita saling berkolaborasi, gitu ya, dan kita saling memonitor, mengawasi, dan saling mengkritik, jadi jangan anti-kritik, nah, kalau di kita itu kan sering anti-kritik, gitu, nah, itu, jadi, berkolaborasi, kemudian tetap, apa, semangat tentunya ya, Susi ya, tetap jangan patah semangat, tetap berjuang, meskipun, memang melelahkan, dan, membuat kita itu, get into our nerves, jadi, suka bikin kita gemes, marah, kesel gitu ya, Susi ya, yang kita memang perlu galak, ya, benar, kita perlu galak, dan, perlu berani, gitu, apalagi, misalnya, posisi sebagai komisioner, gitu, nah, baik, terima kasih sekali lagi, kepada Susi, Susi Ana Pandi, komisioner KPI, KPI Indonesia, yang akan segera mengakhiri, ya, masa, jabatannya sebagai komisioner, di tahun ini, karena ini tahun terakhir, dan akan terpilih, komisioner berikutnya, KPI berikutnya, tapi sebelum saya tutup, ada pengumuman dulu, dari live talk, ya, yang pertama adalah, besok, di hari minggu, kita ada kegiatan, talk show, seri 37 live talk, dengan tema, memahami ulang motherhood, dari berbagai perspektif, ini menariknya, akan ada tujuh orang narasumber, gitu, yang berbeda-beda, ada transgender, ada feminist mothers, ada, apa, disini ada pendiri kalina mitra, ada feminist, ya, ada juga penyair, ada dosen, atau akademisi, dan lain sebagainya, gitu, jadi silahkan, kalau ingin bergabung bersama kita, di Zoom, let's talk, jam 19 sampai 22, waktu Indonesia bagian Barat, kemudian yang kedua, ada Saturday Night Live, on Instagram, juga, di tanggal 19, Sabtu, ya, jadi, Sabtu depan, 19 Maret, jam 19, seperti ini, bersama, Nihayatul Wafiroh, ya, anggota DPR RI, dan juga, Wakil Ketua Komisi 9, DPR RI, dari fraksi PKB, tentu, Susi kenal ya, dengan ini ya, nah, dengan tema, politisi perempuan, pengalaman, dan pemikiran, ya, nanti, hostnya Renvi, kemudian, talk show, seri 38, let's talk, nah, itu di tanggal 27, hari Minggu, jam 19, Islam dan kekerasan seksual, jadi, ada, Pak Yai, Imam Nahai, Komisioner Komeras Pemuan, ada Hartoyo, ada juga Rashida, dari PSW UIN, Araniri, kemudian, ada juga Nyai, dari Kebon Jambu, ya, dan ada 5 orang narasumber, silahkan gabung bersama kita, minggu depannya lagi, tanggal 27, dan Saturday Night with Let's Talk lagi, di edisi berikutnya, ya, 33, itu nanti, di tanggal 26, hari Sabtu, ya, Sabtu, depannya lagi itu, adalah, ini sebelum bulan puasa, mungkin kita let's talk agak, agak, agak sibuk nih, gitu ya, karena di bulan puasa, kita agak pulling down sedikit, gitu ya, kegiatannya agak kita kurangi, nah, ini nanti juga ada, top show bersama, Mbak Dina Listiorini, gitu ya, ini, akan membicarakan, atau membicarakan, tentang riset, tentang seksualitas, gitu, bersama host Farid, dari Let's Talk, baik, terima kasih semua, audience, teman-teman yang sudah bergabung, bersama kita di live, Instagram Let's Talk, dan terutama, terima kasih yang sebesar-besarnya, buat, Susi, yang saya sudah lama, sekali, berapa tahun, malah lebih 10 tahun, kalau kita tidak ketemu ya, Susi ya, sama-sama di UIN, kenapa, lebih dari 10 tahun ya, mungkin, adik kelas saya setahun, adik tingkat saya, waktu di UIN Cari Pidaya Tulu, sama-sama di Fakultas Dawah, sama-sama aktivis di PMI ya, Pergerakan Masjid Islam Indonesia, Jemang Siputan, nah tentu saya, senang sekali bisa ketemu Susi, meskipun secara virtual seperti ini, tapi sudah cukup, mengobati rasa kangen saya, ke Susi gitu ya, Susi, terima kasih sekali lagi, iya, terima kasih ya, Susi ya, sudah memenuhi undangan Life Talk, salam sehat selalu untuk Susi, semoga Susi selalu dilindungi, dan tetap semangat ya, sukses selalu, baik, terima kasih, salam Life Talk, salam sehat, Assalamualaikum Wr. Wb, selamat malam untuk teman Indonesia, dan selamat pagi untuk teman-teman yang di Amerika, terima kasih, bye, hai Susi, salam buat semuanya ya Susi ya, ya, terima kasih kan, ya, terima kasih banyak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya Ira, pamit dan undur diri, selamat menikmati, terima kasih,